setelah anda membuat aksesoris kita akan membuat garis-garis disini dengan menggunakan rectangle pertama anda klik rectangle tool kemudian buat garis tipis saja ya tipis jadi kita ada bentuk seperti garis kira-kira segini segini corner line corner roundnya biarin aja boleh ya ada 1,2 cm juga nggak apa-apa ya kemudian kasih warna misalkan warna oranye warna oranye kemudian outline-nya dibuang ya tidak perlu kasih outline klik kanan di none kemudian anda kasih transparansi transparansi tool pilih transparansinya uniform ah bukan uniform linear ya linear nah seperti ini linear ya sudah nah ini baru satu ya kemudian anda duplikat sebanyak tiga tarik tarik aja ke sini bawah ya dari bawah klik kanan tarik kebawah klik kanan pas satu lagi tarik kebawah sekalian ya nah kemudian yang bagian tengah kita buat transparansinya radial ya transparansi radial nah oke kira-kira seperti ini ya bisa ya silahkan buat posisinya tinggal diatur nanti karena di atas akan digunakan untuk tulisan nama kemudian di bawahnya nanti pekerjaan silahkan dibuat selamat menikmati selamat menikmati